Halo semuanya, hei hei hei, jumpa lagi bersama Mama dan Adam Hari ini kita akan mereview salah satu tempat dimana kita makan siang Nanti kita sudah order, nanti kita lihat makanannya seperti apa dan kita review Review makan, makan, ham 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 Jadi ini merupakan lokasi kita makan, nama lokasinya tempatnya di Nadash Dan tadi kita sudah pesan, saya pesan ini nih, mana ya, steak Mana tadi steak Mudah-mudahan rasanya enak, ya seperti ini yang saya pesan Jadi sambil menunggu, menunggu makanannya datang, tadi kita sudah order sekitar 15 menitan Dan Adamnya cukup tenang juga Dia lumayan sudah ngerti ya, kalau ke restoran itu tidak rewel Kalau dulu kecil, ii, amit-amit deh, nangis Dan sekarang kita akan menunggu Jadi kita punya view, ini danau dari luarnya, ada danau Cuma karena anginnya kenceng banget, jadi nggak tersedia di luar Jadi sambil menunggu, tersedia juga arena permainan untuk anak ya, kalian bisa lihat Jadi kan memang anak kecil itu susah banget kalau nunggu, duduk gitu aja Nah jadi ini supnya, sup ayam ya Sup ayam dan biasa kita nggak bisa hidup tanpa nasi Dia tahu, saya pikir dia lapar, soh hijau Makanlah Si, wow Saya bisa makankan sedikit sedikit dengan ayam Mereka 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 Terima Mereka Mereka sayur-sayur sopnya asin banget tapi dicampur pakai nasi ya mantap jadi asinnya hilang duduknya yang benar dong adang lapar banget dan dia makannya kayak kita lah ya makanan indo nih sayur sup pakai nasi dan ini seporsi porsinya udah nol habis adangnya makannya pinter jadi ya gini nih sayur-sayur supnya dipisahin terus udah makan pakai nasi gini suapin doyan anak jangan banyak-banyak makan dulu ya yeay akhirnya makanan kita datang juga dan berhubung kita itu lapar banget jadi langsung sikat makan yaudah deh gitu yang pasti rasanya enak banget loh ternyata adam nurun bapaknya suka banget kue ini namanya habosh ish ler oh adam put to the plate taruh di piring mau makan yang mana ada mitzaretnya ya cake as one baiklah sekarang kita sudah sampai di rumah tadi kita jalan-jalan sebentar ke kota ceglit sebenernya tujuan utama kita itu beli kue ini nih kue favoritnya suami yang namanya habosh ish ler jadi kalau ke toko ini pasti borong banyak banget nih kuenya untuk stok dia jadi kan nggak mungkin kita tiap minggu kesana dan ini merupakan salah satu kue kue tradisional di daerah tersebut yang kalau kita cari di kota Budapest itu nggak bisa sama rasanya seperti ini atau bentuknya sama seperti ini dan sebenarnya itu kayak dua lapisan biskuit yang di tengahnya ada krim-krimnya terus dilumurin coklat dan didinginkan jadinya seperti ini kue nya habosh ish ler oke jadi kita sudah borong kue ini tadi juga borong kue ya lumayan lah ya buat cemilan hari minggu eh hari minggu hari Sabtu tapi yang paling saya suka dari toko kue ini karena dia eh karena mereka itu di toko ini menjual kue kue ini di bahasa hungariannya namanya shaitos trut tapi rasanya itu sama banget kayak cashtangle yang kita punya di Indonesia jadi seperti ini ya saya kasih lihat nih ini ini crunchy banget renyah banget dan seperti yang kalian lihat kejunya saat dipanggang itu bisa sama kayak cashtangle kayak kita pakai keju kraft ya biasanya jadi biasanya nih kalau saya bikin apa namanya cashtangle kejunya itu lumer diatasnya lumer mau pakai keju apa keju apa keju apa jadi biasanya kalau misalnya pesen dari Indo keju kraft gitu kan baru bisa seperti ini hasilnya dan rasanya pas banget enak banget jadi untuk harga segini sekitar 50 ribu daripada bikin juga kan capek gagal dan kalau yang ini taburannya jinten enak juga jinten wangi jadi bukan cuma taburan keju aja ini ya nah ini favorit juga jadi kita borong empat kotak buat persediaan cemilan hmm jadi di toko ini nih namanya toko Corona nama tempatnya dia jual produk enak banget enak jadi kalau di Budapest pernah nyari sih untuk yang sama kayak cashtangle gini tuh gak ada jadi meskipun jaraknya satu jam kita dari sini ya gak apa-apa kita tempuh yang penting nanti kita borong terus ya kita puas juga kan makannya ya jadi beginilah hari Sabtu kita sejenak rehat ya gak masak dulu biar sayanya happy gitu jadi kita tadi ya makan lumayan lah kan tiap hari masak bosen juga gitu jadi saya tuh memang udah lagi gak ada inspirasi terus yaudahlah gitu kita memang harus coba istirahat makan di luar dan emang puas banget baiklah sekian dulu videonya thank you so much for watching jadi ya ya ha ya ya ada dan